Ya saya kira kalau saya sih terus terang saya merasa menyesalkan sikap yang keterlaluan ya bahkan ini seperti kami sampaikan di dalam pembelaan memang Apa yang dialami oleh Pak Juliari ini seperti badai kebencian itu memang terjadi sejak awal Dan ini ya badai ini ditiupkan oleh begitu banyak orang sehingga keluarga ini merasa tertekan yang luar biasa Banyak orang ini siapa kira-kira Pak Maksudnya ada pihak tertentu atau secara umum saja masyarakat Kalau saya selebih melihatnya secara umum ya tetapi yang jadi problem dalam media sosial ini kan begitu banyak account-account yang Ya kalau saya istilah saya dengan kawan-kawan saya akan sampaikan orang-orang yang berselimut gitu loh ya tetapi kemudian memaki-maki orang Ini kan gak benar bagaimana kita mau katakan bahwa hidup kita berdemokrasi sementara mereka memaki-maki tetapi dia menutupi wajahnya Kan gak boleh begitu itu satu ya kemudian yang kedua yang jadi persoalan juga begitu banyak orang yang memberikan komentar Tanpa mereka tahu substansi itu loh ya nah ini 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 juga menurut hemat saya untuk kedepan itu tidak bagus untuk pendidikan Bukan hanya pendidikan pernegakan hukum tetapi pendidikan politik kita pun gak bagus justru ini akan merusak Tidak tahu substansi itu maksudnya bagaimana detil-detil masalahnya begitu ya Sumber yang disampaikan tanggapan-tanggapan ini ini kan lebih banyak dari berita yang dibuat oleh teman-teman Apa jurnalis ya sementara cukup sering berita-berita itu gak akurat Itu hanya diambil kulitnya saja seolah-olah isinya seutuhnya seperti itu Nah ini ini yang saya kira ya itu itu akan akan merugikan Pada hari ini memang merugikan Pak Juliari Batubara dan keluarganya Pada saat yang akan datang akan merugikan kita semua karena ini akan diulangi secara terus menerus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya